Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pecuang-cuang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini Dimana malam hari ini teman-teman ya Kita langsung terdopoin aja Masuk ke dalam sektor memcoin Karena disini ya teman-teman ya Ada 2 memcoin dan 1 token utilitas teman-teman ya Yang notabenya 1 token ini menjadi suatu induk Daripada memcoin juga gitu kan Nah ini yang diperkirakan atau berpotensi Akan membuat ATH baru sebelum habis tahun 2024 Semoga saja teman-teman ya Jadi kita masuk ke sini teman-teman ya Dimana kalau kita lihat dari market cap Dan volume memcoin sendiri teman-teman ya Dia mengalami recover Nah disini kalau kita lihat Seperti Dogecoin ini udah mulai recover Siba Inu udah mulai recover PP juga teman-teman ya Bong juga Wiff juga teman-teman Terus disini ada Brett Brett juga udah mulai recover ya Penat apalagi 11% Jadi kalau kita lihat teman-teman Mayoritas ya memcoin kali ini Udah mulai menunjukkan untuk recovernya ya teman-teman Termasuk untuk Dox ya Dia juga mulai recover Nah kali ini teman-teman ada 3 coin Yang diperkirakan atau yang berpotensi Bakal mengalami new ATH di sebelum habis tahun ini Kita langsung bahas Nah jadi disini teman-teman ya Menurut Watcher Guru Ada 3 mata uang crypto teratas Yang mungkin mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa Dimana pada bulan Desember Berarti kan sebelum habis tahun 2024 ya Nah kita langsung saja menuju ke pembahasannya teman-teman Apa aja sih sebenarnya untuk 3 mata uang crypto ini Nah jadi disini teman-teman ya Pasar mata uang crypto mungkin bersiap Untuk fase kenaikan berikutnya Ketika apa Bitcoin itu Pemimpin pasar Semakin mendekati angka 100 ribu US dollar Kalau WBTC di Binance teman-teman ya Sempat menyentuh 100 ribu US dollar Habis itu dibanting sampai di harga 5 ribu sekian Habis itu recover kembali sampai di harga 98an ya teman-teman ya Nah ngebug kayaknya itu Nah aset lain mungkin mencapai titik tertinggi sepanjang masa Jika Bitcoin menembus level 100 ribu US dollar teman-teman ya Jadi disini pelaku pasar bertaruh pada sikap pro-kripto Presiden terpilih Donald Trump Untuk memberikan regulasi yang longgar pada industri tersebut Ada banyak pembicaraan tentang Trump Yang memilih raja kripto untuk pemerintahnya Perkembangan ini dapat menjadi keuntungan bagi sektor mata uang kripto Nah jadi disini teman-teman ya Jadi ada 3 aset kripto yang dapat mencapai puncaknya Ya puncak baru gitu kan pada tahun 2024 di bulan Desember teman-teman ya Nah jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Selama beberapa hari terakhir Meskipun mengalami koreksi PP telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa Selama beberapa minggu terakhir Jadi Memcoin mencapai puncaknya di area 2457 pada 14 November 2024 PP telah turun sekitar 18,16% dari puncak di awal bulan ini Nah jadi kalau menurut saya Piduadi PP juga masih memiliki progres atau potensi untuk membuat ATH-nya Karena target daripada komunitasnya itu tetap dirana 1 rupiah Ya itu target para komunitasnya Cuman tidak menutup kemungkinan teman-teman ya Aksi ambil untung itu pasti ada Jadi saya sekali lagi menekankan Kalau kalian hold PP dan kalian memang sudah untung ya Kalian harus taking profit Jangan jadi orang tama ya Kalian mindsetnya gini ya Kalian itu beli kripto itu untuk investasi Atau memang untuk apa Cari keuntungan jangka panjangnya jangka pendeknya ya Investor atau trader gitu teman-teman ya Kalau kalian trader merasa sudah profit Ya taking profit Kalau kalian investor Sesuai target kalian ya sudah Taking profit gitu teman-teman ya Oke menurut CoinGecko Mata uang kripto mem tersebut ya teman-teman ya Mencapai titik tertinggi sepanjang masa Di kisaran 6755 pada tanggal 22 Desember 2024 ya kan Nah di area 6755 dari level harga saat ini Akan memerlukan rally sekitar 234,4% teman-teman ya Kalau di Desember itu bisa mencapai di kepala 6755 Tidak menutup pemungkinan teman-teman Di awal bulan 2025 ya Asalkan Bitcoin ini masih meneruskan rally-nya PP bakal bisa kerana 1 rupiah Nah yang berikutnya Solana Kalau kita berbicara Solana saat ini teman-teman Yang mem apa bisa dikatakan bull run kali ini ya Bull cycle kali ini Banyak yang memprediksikan itu beda dengan bull-bull sebelumnya Kalau bull-bull sebelumnya kan itu dari Bitcoin, Ethereum baru ke Alcoin Nah para analis kali ini berbeda ya Mereka mengatakan bahwasannya bull market kali ini mungkin akan berbeda pada bull market sebelumnya Dimana diprediksikan bull market kali ini Bakal menjadi bull market yang pertama kali berbeda Dimana Bitcoin turun ke Solana baru ke Memcoin Ya rumornya seperti itu Ya kita lihat saja nanti Kalau kita berbicara tentang Solana memang Solana saat ini sedang berkembang hype banget ya Memcoin-nya juga banyak ya Ekosistemnya juga luar biasa ya Tidak menutup kemungkinan teman-teman Solana ini juga bakal bisa mungkin di ranah 300 USD 400 atau 500 bahkan ke 1000 USD gitu kan Nah untuk yang ketiga yaitu anjing WIF atau WIF teman-teman Yang dimana WIF ini salah satu meme coin yang berbasis Solana juga ya Dimana kalau kita lihat WIF adalah mata uang crypto meme lain yang telah menunjukkan kinerja yang cukup luar biasa tahun ini Dimana aset tersebut telah menghadapi koreksi harga yang signifikan selama beberapa hari terakhir Dan turun hampir 34% dari titik tertingginya yaitu di kisaran 4,83 USD Nah menurut Coindex SWIFT akan melonjak selama bulan mendatang ya Selama bulan mendatang yaitu di bulan Desember besok teman-teman Tersebut memprediksikan mata uang crypto meme tersebut akan diperdagangkan pada harga 10,61 USD pada 23 Desember 2024 Dimana mencapai 10,61 USD dari level harga saat ini akan memerlukan rally sekitar 233,65% Ini adalah target dimana WIF akan mencapai ATH di Desember yaitu di kisaran harga 10 dolaran Apakah itu bisa? Ya tentu saja teman-teman mengingat apa suplai daripada WIF ini juga hanya 1 bilion ya kan Komunitasnya juga cukup strong juga ya cuman tetap disclaimer meme coin bro ya Ya mungkin ini ya teman-teman sedikit informasi tentang 3 altcoin yang diprediksikan itu bakal melecit teman-teman ya Meleciti tahun di akhir-akhir tahun 2024 dan semoga saja memang benar-benar bisa terjadi Ingat ya teman-teman ya Coin-coin itu banyak yang potensial banyak-banyak juga yang gak potensial Jadi kalian harus benar-benar pro benar-benar jeli untuk memilih coin-coin tersebut untuk diinvestasikan gitu ya Ingat crypto itu kejam bro bisa bikin orang kaya dalam waktu semalam bisa bikin orang gembel juga hanya hitungan detik Jadi tetap semangat kurangi sambat ya Disclaimer nomor 1 dan salam Cuan